Assalamualaikum Bu Aisyah, yang berbahagia saya ingin bertanya jika kita ingin menghadapi orang yang suka marah-marah, kata-katanya kasar, komentarnya negatif, dan sulit sekali memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam hati kita. Sampai saya merasa hati dan pikiran sudah lelah menghadapi situasi yang terus berulang. Bahkan rasanya saya malas untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar diri saya lebih bisa sabar? Kalau untuk menghindari dari orang tersebut rasanya sulit karena tinggal dalam satu rumah. Terima kasih. Biasanya mas suami yang susah. Iya. Baik. Menghadapi orang marah. Terus terang, kalau orang itu adalah anak yang masih satu rumah, atau suami, jelas banget itu. Sudah satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Atau misalnya mungkin ipar yang satu rumah. Karena ini kan tadi tidak dijelaskan detil, tapi saya buka untuk secara umumnya. Atau mertuakah, atau orang tua yang satu rumah. Penualam siapa orangnya ini. Memang kita sulit mengambil waktu untuk merilis emosi-emosi ini supaya naik ke atas. Tapi sekali lagi, kita ini Allah kasih waktu pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, bayangkan ya. Kalau kita ikutin yang fardunya sehari lima kali. Ada waktu di dalam sela-sela kehidupan kita yang bersama dengan somebody ini, someone, kita ada waktu yang sedang menyendiri. Di mihrop kita, di pojokan kita punya kamar misalnya, atau ada yang membuat musholah khusus. Nah, pada saat itulah diberi kesempatan kita untuk memaafkan. Siapa yang dimaafkan? Satu, diri sendiri dulu. Kenapa memaafkan diri sendiri? Karena itu tadi ada kalimat bahwa saya terkadang antara hati pikiran telah lelah. Gitu ya. Itu saja kita harus minta maaf. Ya kok lelah, orang masih hidup kok lelah, kan gitu ya. Makanya, tapi kita terkadang kan lagi capek juga. Makanya, Ya Allah, saya mohon ampun, Ya Allah. Dan katakanlah, Ya Allah, saya maafkan diriku, Ya Allah. Ini ada teknik namanya forgiveness therapy. Kalau di bahasa kita namanya muhasabah. Salah satu cabang dari muhasabah adalah forgiveness therapy. Untuk nafsi sendiri, kan gitu. Ya Allah, saya maafkan diriku, Ya Allah. Terkadang saya hadirkan diri, ya diri kita gitu. Ya, saya sebut nama saya misalnya nih, sedang lelah karena kayaknya udah lagi capek banget ya. Ya, wahai Aisyah, saya maafkan dirimu. Saya tahu kau berupaya untuk menerima seseorang ini apa adanya, kekuatan, kelemahannya. Tapi kamu sedang capek, lagi kurang tidur. Atau yang masih produktif, kamu lagi mau mens. Jadi kita ngomong gitu sama diri kita. Kamu lagi mens. Atau mungkin yang udah 85 tahun ke atas, kamu premenopos. Misalnya kita ngomongin. Jadi kita memaafkan diri kita dulu. Nah, karena banyak sekali di antara kita, ya. Kita lupa memaafkan diri kita. Dan lupa mengapresiasi diri kita yang begitu banyak energinya menghadapi kondisi-kondisi yang konflik tadi gitu. Jadi maafkan. Nah, barulah berikutnya adalah memaafkan somebody ini. Tekniknya macam-macam. Tekniknya macam-macam. Salah satunya tadi. Kita mencoba untuk memikirkan perasaan dan merasakan pikiran. Tentu tuh tadi, saking lelahnya itu, kan yang kepikiran yang pasti yang bikin gak enak perasannya terus, kan ya. Dia acukan saya, oh gak enak perasaan saya, lebih gak enak gitu ya. Saya ngomong mukanya gak lembut, oh perasaan lagi gak enak. Kalau ini suami ya. Kalau ini suami ya. WA panjang lebar, gak dijawab, perasaan lagi gak enak gitu ya. Diajak ngomong, nonton TV, perasaan lagi gak enak gitu. Itu tentu tuh banyak banget yang pikiran muncul, ini di sini ya, lebih tidak enak. Terus cari sampai dapat, sampai dapat satu aja, satu aja yang muncul pikiran kita bahwa, tapi dia ya, baik juga sih. Misalnya gitu ya, tapi dia ya, kalau aku misalnya dia pergi kemana-mana, sempat juga tuh ya, bawain martabak, walaupun sudah 30 tahun sekali, misalnya gitu ya. Atau mungkin ya, kita, kan di sini memori ini kan banyak nih, munculin, munculin, sampai dapat satu. Satu peristiwa yang kita ingat di memori ini, kemudian membuat perasaan lebih enak. Lebih enak, atau mungkin pelajaran bahwa suamimu jembatan surgamu, itu satu. Itu kan agak lebih enak tuh. Di antara yang gak enak, itulah pakai teknik tadi di amplifikasi. Ya, langsung, abis sholat apa lagi? Abis sholat sudah relax semuanya, tinggal, tenang, ya Allah. Begitu banyaknya, tenatnya hatiku, pikiranku terhadap suamiku ini, karena bikin gak enak terus. Tapi Alhamdulillah, ada satu ya Allah yang membuat agak enak. Nah, itu ngomong sendiri dalam hati. Naikkan sampai sepuluh. Ya Allah, saya memperbesar rasa ini, ya Allah. Istilahnya amplifikasi. Satu, ngitung aja. Dua, nah waktu kita ngitung bayangin, satu, dua itu naiknya ke atas gini. Satu, dua, tiga. Itu, ini nih, jantung ini, yang tadinya berputar itu, tadi kan itu yang tadi ya, berputar yang tawaf tadi, yang tadinya lambat. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sembilan. Itu yang terjadi di sodor kita. Itu yang kencangnya luar biasa ya, langsung. Malah jadinya bersyukur, 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 bersyukur. Sudah sampai sepuluh, ya. Amin ya Allah. Hadirkan sampai di itu, orang yang di depan kita, baru kirimkan Al-Fatihah dan Salawat. Baru tuh, setelah Al-Fatihah, setelah Salawat, sampaikan, ya Allah, sampaikan salamku padanya. Aku berharap sih, dia kalau aku ngomong, lihatlah mukaku barang sebentar. Tak mengapalah. Ya Allah, saya berharap. Itu sampaikan. Apakah terdengar oleh orang itu? Iya. Kenapa? Tadi kita sudah belajar bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa itu ada gelombangnya. Dan dia sampai ke orang tersebut, menembus rintangan dinding, menembus rintangan waktu, menembus rintangan tempat, dan sebagainya. Bahkan menembus rintangan alam. Nah, itu yang kita mau pakai. Makanya, salah satunya teknik ini, bisa pakai teknik seperti ini. Apalagi ini, kayak kasus-kasus kayak gini nih, Bu Isya nih. Yang sudah lelah banget. Yang sudah mencoba beristifat. Nah, sekarang harus lurusin dulu nih. Karena banyak orang ngomongnya gini, saya kok udah istighfar-istighfar, tapi kok belum saya ikhlas-ikhlas juga. Bu, udah syukur istighfar. Kalau nggak istighfar, lebih parah lagi tuh. Cara berpikir tuh gitu. Maka, pakailah teknik muhasabah ini, dengan cara, satu aja. Daripada yang tadi nggak enak, nggak enak, oh ada satu. Walaupun mungkin itu munculnya karena ilmu. Buktinya nggak enak-ngak enak, bertahan 30 tahun. Maksudnya aku. 30 tahun ya, Bu Isya ya. Ada sesuatu. Ada sesuatu gitu kan, yang memang kita harus cari, harus searching. Googling nih, di otak kita itu. Cari. Apa yang terjadi nanti? Ya Allah, Allah masukkan kita level ke mutmainah. frekuensi kita naik ke pencerahan, 700 sampai 1000. Dengan seperti itu, vitalitas meningkat, imunitas meningkat, produktivitas meningkat, dan senyum tuh gampang banget. Jadi suami walaupun nggak senyum, kita langsung bilang, eh ayah, ayah udah makan. Padahal tadi, susah banget. Karena nggak ada frekuensi. Lihat suami langsung gitu. Terus boro-boro mau ngomong, karena udah berat semuanya kan? Udah berat. Yang aja dicari makan sendiri. Gitu ya. Tapi tadi pada saat kita sudah naikkan frekuensi, masuk ke enlightenment yang 700 sampai 1000. Atau kan jangan itulah. Masuk yang acceptance aja, yang 350 hertz, ini senyum tuh gampang. Ya. Dipakai semua teknik gitu ya. Kadang frekuensi suka turun dikit. Nah, naikinnya lagi dengan nafas lagi. Ya. Makan. Yuk, makan yuk. Nanti aja. Itu kan frekuensi tuh begini. Tapi nggak terlalu merosak. Makanya, semua kombinasi teknik kita pakai, salah satunya ya teknik ini tadi. memikirkan perasaan dan merasakan. 10 minuten KAMP YA NAMAS